Selamat malam saudara-saudara aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kembali malam ini kita mendengarkan renungan Sebelum kita mendengarkannya Kita berdoa Tuhan Allah kami puji dan syukur atas semua berkat dan kebenaran yang berikan kepada kami Dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Kami yang mendang istirahat Dari kesibukan kami seharian Dari tugas-tugas kami Tuhan Kiranya kami dapat mendengarkan firmanu ini Kami mengerti, kami melakukannya Sehingga kami kuat di dalam kehidupan kami Demani kami untuk mengerti dan melakukan firmanu ini Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan syukur Amin Malam ini kita akan mendengarkan renungan Dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-16 sampai yang ke-24 Di atas judul Titus diurus Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaluniakan kesungguhan Yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kami Memang ia menyambut anjuran kami Tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu Ia dengan sukarela pergi kepada kami Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita Yang terpuji di semua jemaat Karena pekerjaannya dalam pemberitaan ini Dan bukan itu saja Ia telah Ia juga telah ditunjuk oleh timmat-timmat Untuk menemani kami Dalam pelayanan yang kasihi Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan Dan sebagai bukti Sebab kami hendak menghindarkan hal ini Bahwa ada orang yang dapat mencelah kami Dalam hal pelayanan yang kasihi Yang kami lakukan Dan yang hasilnya sebesar ini Karena kami memikirkan yang baik Bukan hanya di hadapan Tuhan Tetapi juga di hadapan manusia Bersama-sama dengan mereka Kami putus seorang lain lagi Yakni saudara kita Yang telah beberapa kali kami uji Dan ternyata selalu berusaha untuk membantu Dan sekarang dia makin berusaha Karena besarnya kepercayaannya kepada kami Titus adalah temanku Yang bekerja bersama-sama dengan aku Untuk kamu saudara-saudara kami Yang lain juga adalah Putusan timmat-timmat Dan suatu kemuliaan bagi Kristus Karena itu Tujukanlah kepada mereka Di hadapan timmat-timmat Bukti kasihmu Dan bukti kemuliaanku Atas kamu Malam hari ini Surat paulus Yang hendak menyatakan kepada kita Bagaimana yang sebenarnya menjadi pelayan Yang dapat bekerja sama dengan para pelayan yang lain Untuk meningkatkan Kepercayaan umat kepada para pelayan Dan memang para pelayan pun Mau dengan sukarela Diutus oleh jemaatnya Dalam perayanan Dan terlebih membawa persembahan Kepada Yerusalem Pada ayat yang ke-16 dan ke-17 Seorang pelayan sesungguhnya Haruslah ia sanggup diutus Oleh jemaatnya Dan demikian juga Sebaliknya Paulus mempunyai partner Dalam pelayanannya Ia juga Ungkapkan Dalam syukurnya kepada Allah Yang mendapat dukungan Yang begitu baik Dan tulus Dari seorang Titus Ayat yang ke-18 Sampai ke-21 Saudara kita itu Ikut bersama paulus Dan Titus Seorang pria Yang telah dipilih oleh jemaat Untuk Juga membawa persembahan Uang yang besar jumlahnya itu Kiyosalem Paulus menjelaskan Bahwa dengan kepergian Bersama-sama Maka tidak akan ada Kecurigaan Dan orang-orang akan mengetahui Bahwa pemberian mereka Ditangani secara jujur Jemaat tidak perlu Jemaat tidak perlu Bawatir Bahwa para pembawa Persembahan itu Akan menyerangunakan Uang tersebut Ayat ayat 22-24 Paulus memakai Segala sarana Untuk menjaga Integritas Dalam Pengumpulan Uang bagi Jemaat Di Jerusalem Orang-orang di luar gereja Bisa melihat Dengan skeptis Cara orang-orang percaya Menangani duang Dalam gereja Skandal-skandal Keuangan Di antara Berbagai pelayan Yang menonjol Telah membuat Orang-orang Tidak beriman Waspada terhadap Berbagai taktik Tercelang Yang dipakai Sebagian orang Kristen Kita harus Menghindari Pengelolaan yang salah Terhadap Sumber daya Pemberian alam Pertanyaannya sekarang Kepada kita Apakah gereja anda Memiliki sistem Pemeriksaan Dan pengawasan Untuk mencegah perilaku Yang salah Apakah Ada praktik Keuangan Dalam pelayanan anda Yang perlu Ditinjau Kembali Orang-orang Kristen Harus memiliki Standar tinggi Dalam tanggung jawab Keuangan Amin Saudaraku Kiranya Beriman Tuhan Memuatkan kita Dan memberikan Kekuatan Bagi kehidupan kita Untuk Ari Esho Kita berdoa Terima kasih ya Bapak Atas penemanmu Di malam hari ini Kiranya kami Semakin kuat Dan semakin Kami harus Waspada Dan berhati-hati Ya Tuhan Bagaimana kami Tidak dipercaya Kiranya Memanggungi Tuhan Memuatkan kami Dan memberikan Kenagaan Dalam pelayanan kami Jemaatmu Terutama Kita Pihak Tuhan Kau pimpin Kau berkati Dalam istilahnya Dan esok Berikan kekuatan Kembali Kepala Di dalam Anak Anak Kristus Kami berdoa Dan Ucap Sumpah Amin Terutama